Bismillahirrahmanirrahim Halo guys, selamat datang kembali di channel Chef Now saya Jadi seneng banget ya di tiktok Baba tuh kemarin rame banget Sama resep yang pepper lunch Jadi Baba langsung open nih temen-temen yang mau request Mau masakan menu restoran apalagi yang mau dikulik Nah di salah satu komentar di sana Baba lihat ada yang minta resepnya dari udon marugame Nah jadi hari ini Baba mau bikin niku udon marugamenya Eh Baba mau bikin niku udon dari marugame udon maksudnya gitu ya Resepnya pasti gampang banget Langsung dicek yuk cara bikinnya Nah udah pasti karena kita masaknya udon Jadi kita disini pake udon Nah disini Baba pake mereknya Orient Karena ini udah Baba cobain dan rasa udonnya enak Tapi kalau kalian punya langganan atau punya udon yang lain mereknya Itu juga gak apa-apa ya Kemudian karena disini Baba mau bikin yang varian niku udon Jadi disini Baba pake daging Dagingnya pake yang sliced beef ya Terus juga bungunya sederhana banget Yang penting kita ada kecap asin soyu ya Jangan kecap asin biasa ya guys ya Kecap asin harus yang soyu Kemudian gula pasir, garam, sama ini nih guys Nah ini namanya tuh hondashi Hondashi itu adalah kaldu bubuk Jepang ya Rasanya rasa ada aroma ikannya Tapi kalau kalian emang gak punya Yaudah gak apa-apa diganti Kalau di bubuk biasa aja gak apa-apa Dan yang terakhir Garnisnya mau pake daun bawang aja Terus biasanya Kalau di marugame udon itu Dia ada kremesan Nah cuman kan kita males ya Bikin kremesannya dari awal Jadi disini Baba pakenya Adalah tepung roti Atau breadcrumbs Tapi pakenya yang Flaky gini guys Jadi kita pakenya yang Butiran-butirannya agak besar Nah karena dia namanya niku udon Jadi dia pake toppingnya tuh daging guys Disini Baba menggunakan daging yang US beef Atau yang biasanya potongannya itu Disebutnya short plate ya Jadi daging yang diiris tipis-tipis Bumbunya juga simple banget Cuman garam Kemudian gula pasir Dashi bubuk Sama kecap asin soju Atau yang biasa kalian kenal Dengan merk Kikoman ya Ini tinggal kalian tumis-tumis aja Sampai dia berubah warna kecoklatan Jadi dia basicnya kayak Daging diakiniku gitu guys ya Kalau resep asli di Jepangnya itu Dia pake dashi Atau campuran dari Katsubushi Dan konbu atau rumput laut ya Cuman karena ribet Jadi Baba substitusikan dengan Hondashi Jadi disini tinggal tambahin aja Air, garam Hondashi Atau dashi bubuk Gula pasir Dan kecap asin soju Yang ini tinggal kita campur Dan kita masak aja Sampai dia mendidih Jadi simple banget deh Gak perlu ribet-ribet Ngerendem-rendem Katsubushi Dan pake dashi lagi ya Lanjut untuk topping kremesannya Tadi panko Atau tepung roti yang kasar itu Baba mau toast Atau kita Apa istilahnya ya Kita panggang di atas wajan gitu ya Menggunakan sedikit saja minyak Sampai dia warnanya kuning kecoklatan gitu guys Nah kalau untuk mie nya Yang penting itu kalian Rebusnya jangan kelamaan ya Jadi sekitar 1-2 menit aja udah cukup Jangan sampai dia terlalu lembek Karena udon itu Kalau terlalu lembek Nanti dia hancur Jadi setelah dia ditiriskan Bisa langsung kita plating aja Ini pokoknya simple banget resepnya guys Yang pasti kalian semua pasti bisa Langsung kita plating yuk Jadi base kuahnya tuh di bawah ya guys ya Baru nanti di atasnya kita taruh Mie nya Kemudian baru dagingnya Baru kita kasih garnish Supaya dia nanti gak berantakan Dan tampilannya mirip kayak di restoran Jadi deh Langsung kita cobain yuk Oke guys Udah jadi nih Niku Udon Alam Arogame by Chef Nausa Langsung aja pengen dicicipin Dan gak sabar ya Kita coba dari kuahnya dulu nih Kuahnya guys Kuahnya tuh memang seger banget Dari dashi nya Jadi dia ada aroma Aroma gurih khas Jepangnya itu loh guys Langsung kita mau coba pake Mie Udon dan pake dagingnya ya guys ya Bareng-bareng nih Bismillahirrahmanirrahim Mirip banget Kalau udah liat kan Cara bikinnya gampang banget Pokoknya wajib banget Dicobain di rumah ya Terima kasih nonton channel Chef Nausa Kalau kalian suka Jangan lupa di like Comment dan subscribe ya Sampai ketemu lagi Bye Jangan lupa di subscribe ya teman-teman Sampai ketemu lagi